Intro Penanaman pohon yang dilaksanakan secara bertahap pada minggu keempat Januari 2024 turut didukung oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dan Fakultas Biologi Universitas Gajah Mada Sebanyak 50 pohon kelengkeng dan alpukat ditanam untuk dijadikan pakan lebah madu Budidaya pohon kelengkeng dan alpukat sengaja dipilih karena menyediakan sumber pakan bagi lebah berupa nektar dari bunga kelengkeng dan alpukat Dari tahun 2022 hingga 2024, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Soeksekarta telah menyalurkan bantuan berupa bibit pohon sejumlah 4.000 lebih yang terdiri dari bibit pohon durian, alpukat, kelengkeng, cepot, jeruk Kopi, jambu air, mangga madu, jengkol, burahol pala, serta tanaman hortikultura Bantuan pengembangan kampung madu ini diharapkan meningkatkan sektor ekonomi dan juga menjaga kelestarian alam Kita juga sangat berterima kasih mengapresiasi dari PLN untuk supportnya Karena bagaimanapun dari perguruan tinggi tidak akan bisa mengimplementasikan kemuan yang ada kalau tidak ada media dan tidak ada dana Karena semangatnya adalah bagaimana menunggu kembangkan ekonomi masyarakat dan ini hulu-hilir Luar biasa kalau tadi sama-sama kita saksikan mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat Kemudian ada pemberdayaan masyarakat melalui bagaimana program-program sektor pertanian dengan kata-kata KWT Kemudian madu, kemudian buah dan sebagainya ini luar biasa Dan sinerginya sudah nampak betul bahwa ini sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kedung Pohlor Wujud kepedulian PLN terhadap kampung madu Kedung Pohlor sudah berjalan dari tahun 2018 Dengan total bantuan yang disalurkan sebesar 705 juta rupiah Untuk mengoptimalkan dari ekonomi masyarakat berupa pemberdayaan petani madu lebah tradisional Di sini bantuan PLN dimanfaatkan untuk melakukan budidaya dan menanam tanaman sebagai sumber dari lebah madu Sejumlah bantuan yang telah disalurkan PLN diantaranya Pengandaan koloni dan peti lebah Penanaman pohon-pohon pakan lebah madu Pengandaan perlengkapan perawatan pohon pakan lebah madu Pembangunan pasar sore Pembangunan coklo Serta pemberian edukasi kepada masyarakat dari awal pembudayaan hingga menjadi produk siap jual Bahkan dalam setiap proses pengembangan kampung madu ini PLN juga berkerjasama dengan rumah BUMN Gunung Kedul Dari Jogsakarta, Restu Indah melaporkan Dari Jogsakarta, Restu Indah Dari Jogsakarta, Restu Indah Dari Jogsakarta, Restu Indah